Intro Rahayu 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 Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono Di channel tempat mengenal keris dan pusatkan nusantara lainnya Dengan akal sehat dan hati terbuka Nah, untuk kali ini saya akan membahas sebuah keris yang sangat menarik Ini dari era Mataram Islam awal Atau Mataram Senopaten Nah, untuk Mataram Islam sendiri ini dimulai sekitar tahun 1586 Nama saya, yaitu setelah era pemerintahan Pajang Pajang sendiri itu menggantikan Demak Jadi yang mendirikan kerajaan Pajang itu adalah Joko Tingkir atau Sultan Hati Wijaya Dan Danasuto Widoyo itu pendiri Mataram ini Ini adalah anak angkat dari Sultan Hati Wijaya Nah, di era Mataram Senopaten ini ada beberapa empu ya sebenarnya ya Dan salah satu yang terkenal adalah empu buling Dan memang kemungkinan salah satu keris ini adalah karya empu buling ya Kalau menurut salah satu empu ya yang saya tanyakan Dan ini sebenarnya ada koleksi seorang kolektor ya Nah, bagaimana menariknya keris dari era Mataram Senopaten ini Dan kira-kira kiri-kiri apa saja sih yang biasanya terdapat pada keris-keris Mataram Senopaten Nanti ini akan kita bahas sama-sama Nah, sebelum saya bahas ini buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu ya Biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini Oh ya, dan keris yang akan saya bahas ini adalah LOK13 ya LOK13 Jadi LOK13 Mungkin teman-teman bisa menebak ya Nah, seperti apa detail dan keistimewaan dari keris ini Mari kita simak sama-sama Ini adalah detail bilah dari keris LOK13 Yang diperkirakan dari era Mataram Senopaten Ini ricikannya ada kembang kacang, jalan, nambah gajah, sokoannya dua ya Dan greneng, itu ada bodoh juga Ini adalah sengkelat ya Tadi lambik gajahnya satu Ini kalau kita perhatikan Jadi itu untuk pamurnya itu pendaringan kebak ya Pendaringan kebak Dan untuk gonjonya adalah gonjowulung Dan memang rata-rata walaupun tidak semuanya Untuk keris-keris Mataram Senopaten Dan sering ditemukan gonjonya itu gonjowulung ya Tapi wulung dari era itu Dalam artian itu memang bukan gonjow gantian Atau gonjow rusak terus diganti Dibuatkan gonjowulung bukan Jadi memang di era awal Itu memang dibuat gonjowulung Memang ada beberapa teori ya Kenapa ada keris Pakai gonjowulung Ini salah satunya adalah Untuk menyembunyikan Jadi Pamur sebenarnya yang ada di dalam keris itu Pamur apa Jadi ketika pas masuk warongko Karena seringkali Kalau dengan melihat Gonjow aja ya Itulah bagian bawah itu ya Ketika masuk warongko itu Bisa diperkirakan pamurnya apa Tapi kalau gonjowulung Jadinya tidak bisa Nah Ini kalau kita perhatikan Jadi ciri yang lain dari Keris-keris Mataram Senopaten Itu sebenarnya agak Kecil ya Kecil banget Memang standar lah Kayak keris-keris Mojopait Dan tempatnya ini sangat Bagus ya Untuk keris-keris Mataram Senopaten Tapi garapnya itu sudah Istilahnya Sampurnang ini garap ya Untuk Mataram Dan berikutnya itu Jadi mulai kembangkan Cang Jalen Lambiga Jaso Goanya pun dibuat sangat Pakem ya Dan sangat bagus ya Entah itu dalamnya Sampai teruan yang Depan itu ke depan Yang belakang itu Ngerong ke belakang Jadi seperti itu Dan itu gonjonya memang Kas gonjo Gonjo era Mataram ya Jadi Sudah agak panjang Atau wong Dan ada tungkaannya Tungkaannya Bagian belakang itu Yang agak naik itu Nah ini bagian Sor-sorannya ya Jadi teman-teman bisa perhatikan Dan untuk penempaan Pamor pun Juga sudah Sangat Bagus ya Jadi seperti ini Dan ini memang Sebuah karya Yang bisa dibilang Sangat luar biasa Jadi memang Tidak ada nyebrangnya Dan ini kalau Pesatanya Ampuh Haryo Kira-kira Karyanya Ampuh siapa Ini kalau tidak salah Karya Ampuh Guling Guling Mataram Nah jadi ini Ini sor-sorannya ya Ini bisa diperhatikan Jadi teman-teman bisa Hafalkan ya Jadi gaya-gaya Kerit Mataram Dan itu kalau diperhatikan Gonjonya itu memang Gonjol lama ya Jadi bukan istilahnya Kan banyak ada Nemu keris Gonjonya rusak Diganti yang Baru gitu Jadi ini memang Wulungnya memang Wulung dari awal Jadi memang Sering ya ditemukan ya Keris Mataram Senopatan dengan Gonjol ulung seperti ini Itu juga bisa dilihat Dari gerenengnya ya Jadi walaupun sudah Agak keropos Tapi itu sudah Jelas sudah pakem ya Di atas garis Vadidang ya Jadi kayak gitu Nah jadi kalau Pun teman-teman Tarik garis pun Dari gandek ke Ujung Sogoan Atau kepuyuan Itu nanti juga Tetap Kayak gitu Nah mungkin itu saja Sekilas tentang Keris Seklat dari Mataram Senopatan ini ya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa like Dan subscribe-nya Sub indo by broth3rmax